What's up main gue Arief, balik lagi di channel Arief King Dan akhirnya Gue memberanikan diri untuk Nge-review oli kastrol ini temen-temen Setelah gue mencari tau sendiri Faktanya ya kan, di video gue yang udah Pernah gue bahas, bahwa Kastrol ini paling banyak KW nya temen-temen, selain ide mitzu Dan lain-lain ya kan Kastrolnya paling banyak, dan ini adalah oli samping Yang gue pilih, yang menurut gue Paling mendekati ciri-ciri Original temen-temen Pertama ada kode produksi Kemudian disini ada barcode Temen-temen Dan disini ada Logonya Gue sebenernya masih Gak percaya 100% temen-temen Karena disini ada tempat kosong Gak mungkin Pabrikan sebesar kastrol Membuat space kosong putih blank Begini, di tempat Stikers lebar ini, yang harusnya bisa dia Seseli atau ditaruh apa Kayak notifikasi apa-apa Gak mungkin kastrol bikin Desainnya kayak cacat begini Temen-temen Menurut gue ini Belum 100% Membuat gue yakin Tapi gak masalah temen-temen Gue tetep Nanti akan gue asumsikan Bahwa oli ini Original gitu aja ya temen-temen ya Gue gak mau membahas lebih dalam lagi Karena memang yang original Seperti yang gue inginkan itu Di pasaran sudah Apa ya Hampir gak bisa ditemukan Susah banget Yaudah anggap aja ini original gitu aja ya Dan Akan gue coba temen-temen Hari ini juga akan langsung gue ganti Setelah kemarin gue pulang kampung Pake orange racing 2T Dan Akan langsung gue ganti ini Ini yang versi low smoke temen-temen Kastrol Kasta terendahnya Tapi gue denger-denger sih Katanya bagus Nah ini Disini pun juga ditulis bahwa Yang original itu di Apa namanya Di dalam sininya Itu ada Hologramnya temen-temen Nanti kita coba lihat ya Dan ini udah gue buka temen-temen Disini gak ada tulisan kastrolnya sama sekali Tapi di Apa namanya Sealnya ini ada tulisan kastrolnya temen-temen Kastrol genuine Kastrol genuine Jadi kalau ini Menurut petunjuknya Menurut petunjuknya Ini Original Menurut Petunjuk di prosedurnya ini Apa namanya Petunjuknya sini nih Oli yang original temen-temen Dan lagi didukung oleh nih Apa namanya nih Segel kastrolnya Ya kan Kemudian disini ada barcode nya Walaupun disini Titik putih ini bikin gue Ragu-ragu banget Tapi oke gak masalah Dan nanti kita akan Pakai data sheet yang ada Di website resminya temen-temen Jadi kita asumsikan Bahwa ini Oli yang original Gitu ya temen-temen ya Nanti sisanya Bakal gue bahas Di video Review lengkapnya temen-temen Tungguin ya Thanks for watching temen-temen Tungguin ya Tungguin ya